Halo, sebenernya ini sudah hari ke-4 ya sejak gue pulang ya Ini sudah sekarang tanggal 24, hari ke-3 deh Tanggal 24 Juni 2018 Gue pulang dari Korea itu tanggal 21 malam Jam 2.45 hampir jam 11 Tapi gue nyampe rumah sih ini sudah jam 1 lewat ya Jadi intinya gue nyampe udah tanggal 22 lah Nah ini sekarang gue baru sempet buat bikin video untuk ini bongkar snack yang gue beli di Korea Sebenernya snacknya udah banyak yang gue makan sih sebelum gue videoin Cuman yaudahlah gue videoin daripada gak ada sama sekali sayang Jadi yaudah lanjut deh Ini gue bongkar ya Pertama gue punya ini Korean Siwet Roasted Siwet Ini gue beli di 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 mana ya ini kalau gue beli di dekat Montsorak nih Gue lupa gue makan, gue dinner disana Restornya Restornya apa gue lupa lah Pokoknya salah satu menunya tuh ada Siwetnya dan ini dijual Ini 5 ribuan harganya Jadi sekitar Ya 75 ribu Udah nyampe lah Nah abis itu Ini kita singkirkan dulu Terus gue punya Ini kosong ya Ini gue beli dimana ya Sampai plastik ini gue beli dapet di Oh pas gue dapet di ini Lake Ocean Resort Ini convenience store Terus gue punya ini Nah ini teksi dari itu ya Dari restoran yang gue ambil dari hotel Ini gue punya ini Ini no brand Ini Homestyle cream sauce Light cream soap Ini gue beli di Dutamol Jadi waktu pas lagi pada belanja gue males Bosan ngapain Gue cari cari Ya ternyata ada supermarket no brand Jadi gue beli ini Nah ini harganya 980 won kalau masalah Oke Terus gue punya ini Yakult Lagi Yakult Jelly Ini botolnya botol Yakult ya Disana itu gak ada nama Yakult Ada yogurt Yakult itu kan sebenernya brand kan Jadi memakai yogurt Yogurt Jelly Ini bentuknya kayak Kayak gitu loh Ini gue buka deh Ini udah gue makan udah gaul Berbuka putih ya Bentuknya kayak gitu Aromanya sebenernya gak ada rasa Yakult Yakult lemah sekali sih Eh ada sih tapi Gak terlalu kuat Oke ini Sincirkan dulu Terus gue punya ini Ini gue punya onion ring Wah mereka kalbi ya gue baru sadar nih Jangan-nyangan sama kayak Indonesia kalbi wings Kali ya Ini harganya Ini harganya 3000 won kalau gak salah Gue beli di Super Shop Super Shop Super Shop nya Sebelum gue mau pulang Jadi harganya agak mahal Mungkin kalau di supermarket lebih murah 3000 won Terus gue punya ini 3 minute curry Ini harganya 900 Oh Berarti ini harganya 980 won Sedangkan yang ini Cream Shop ini harganya sekitar 600 wonan Gue belinya sama ya Ini di No Brand Di Duta Mall Di Kota Seoul Terus gue punya ini Nah ini sebenernya ini gue Gak ada tujuan mau gue bawa pulang Tadinya mau gue makan disana Cuman Gak gue makan-makan Akhirnya gue bawa pulang Ini gue beli di 7-11 Di Winsky Hotel Pas di Jeju Ini harganya sekitar 900 900 sekian won Lupa berapa Dan salah satu uniknya mie di Korea itu Dia biasa gak ada sumpitnya ya Cuman gak ada Soalnya gak ada garpunya Jadi sumpitnya itu Meminta sendiri ke orang-orang 7-11 nya itu Disini udah Potato chips Ini sama gue belinya di 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 Souvenir Shop nya Ini Apa namanya Gue lupa lah pokoknya Souvenir Shop gitu Deket Incon Deket Incon Ini Incon Bandara 3000 won juga harganya Terus juga ini sama 3000 won Terus ini juga sama 3000 won Nah ini juga sama 3000 won Sama gue Ada susu ini Sebentar Gue pause dulu video gue tunjukin susu dan keju yang gue beli Ya 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 gue beli ini Susu ini Susu pisangnya Korea Apa namanya Bill Grey ya Kalo gak salah Gue beli yang sepak ya Isi 4 Harganya 4.400 won kalo gak salah Atau Atau 6000 4000 won Betul 4.400 Sama gue beli ini Tapi ini tadi ada Sorry ini gue beli serencing ya Isi 4 Tapi ini gue contohin satu doang yang udah gue minum setengah Dan sama gue beli ini No Brand ini gue beli bareng sama pas gue beli tadi Sub cream sama Curry Di No Brand Supermarket di Duta Mall Ini harga 900 won 980 won Dapet 15 15 botol Ini sekarang tinggal 4 botol sih 2 botol lagi di kulkas Jadi yaudah Segitu aja sih Sebenernya barang-barangnya dari Korea yang gue beli Masih ada lagi Cuman udah gue makan sebagian Jadi yaudah Jadi yaudah Yang kesempat di videonya gitu Jadi yaudah Gitu aja Bye Bye guys Kalo yang belum tau Ini susu Belgrat ini Belgria atau Belgria telah gue lupa Ini terkenal banget di Korea Turis-turis pernah nyari ini Tapi rasanya jujur gue bilang B aja sih Ini susu pisang biasa Rasanya sama indomil rasa pisang Sama persis Malah gue bilang Indomil rasa pisang lebih enak Karena lebih creamy gitu Ini gak terlalu creamy Jadi yaudah Gitu aja Bye bye